Hai cofren, disini ada soal, ada uji daya hantar listrik untuk tinggal larutan. Kemudian, diketahui, hasil uji larutan pertama ternyata menunjukkan perubahan skala ampermeter dan ada gelombong gas pada elektroda. Hasil uji larutan kedua ternyata tidak menunjukkan adanya perubahan skala ampermeter dan tidak ada gelombong gas. Sementara itu, pada larutan yang ketiga, terdapat gelombong gas dan menunjukkan perubahan skala ampermeter yang nilainya lebih kecil dari larutan pertama. Jika larutan yang diuji adalah H2CO3, HCl, dan ConH2 dua kali, maka mana yang termasuk larutan pertama, kedua, dan ketiga, serta gambarkan diagram uji daya hantar listriknya. Untuk mengerjakan soal ini, yang pertama, kita perlu ingat kembali mengenai konsep larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan adalah campuran dua atau lebih zat yang membentuk satu macam fase secara homogen, sifat kimia setiap zat yang membentuk larutan tidak berubah. Nah, berdasarkan daya hantar listriknya, larutan itu dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kita ke larutan elektrolit. Zat elektrolit itu adalah zat yang dapat menghantarkan listrik karena dapat terionisasi menjadi ion-ion yang bergerak bebas, misalnya ketika dilarutkan dalam air. Ini pun dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, elektrolit kuat. Ini adalah larutan elektrolit yang dia hantar listriknya itu kuat, terionisasi secara sempurna. Contohnya adalah asam kuat, basah kuat, dan gerang biar mudah larut dalam air. Yang kedua, elektrolit lemah. Ini berarti daya hantar listriknya itu lemah, karena terionisasi sebagian. Contohnya adalah asam lemah, basah lemah, dan garam yang sukar larut dalam air. Kalau kita ingin kembali, asam kuat itu ada tujuh, yaitu HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, HClO3, dan HClO4. Dan basah kuat itu ada di 8, yaitu LiOH, NaOH, KOH, RBOH, CSOH, CaOH2x, SROH2x, dan BaOH2x. Kemudian larutan non-elektrolit. Ini adalah zat yang tidak dapat menghantarkan listrik, karena tidak terionisasi menjadi ion-ionnya, tetapi tetap dalam bentuk molekulnya. Contohnya adalah larutan gula, larutan urea. Untuk uji nyala lampu, dapat kita lihat untuk senyawa elektrolit dan non-elektrolit. Untuk elektrolit kuat, lampunya itu menyala terang, dan ada banyak gelembung gas, kemudian derajat ionisasi, atau alfa. Itu adalah satu, atau mendekati satu. Kemudian elektrolit lemah, lampunya redut, kemudian gelembungnya sedikit, atau lampunya mati, tapi masih ada sedikit gelembung. Derajat ionisasi, lebih besar dari 0, tapi lebih kecil dari 1. Sedangkan non-elektrolit, lampunya mati, dan tidak ada gelembung. Alfanya adalah 0, karena tidak terionisasi. Kemudian, di sini terdapat senyawa ion, senyawa kovalen polar, dan senyawa kovalen non-polar. Sifat elektrolit non-elektrolitnya bisa dilihat dari wujudnya. Yang pertama, jika wujudnya padatan. Senyawa ion, kovalen polar, maupun kovalen non-polar, sifatnya adalah non-elektrolit. Kemudian jika lelehan, senyawa ion elektrolit, kovalen polar, maupun non-polar, itu non-elektrolit. Sedangkan dalam wujud larutan, senyawa ion bersifat elektrolit, dan senyawa kovalen polar, ada dua. Yang pertama, kalau terdisosiasi, itu berarti elektrolit. Kalau tidak terdisosiasi, berarti non-elektrolit. Senyawa kovalen non-polar, itu non-elektrolit. Oke, dari konsep yang telah kita jebarkan, kita tinjau masing-masing larutannya. Sifatnya itu bagaimana? Yang A, untuk larutan H2CO3. H2CO3 ini adalah asam lemah, sehingga dalam bentuk larutan, terurai sebagian menjadi 2H+, dan CO3-2-. Berarti termasuk elektrolit lemah, lampunya redup, dan ada sedikit gelembung. Lalu yang kedua, HCl. Ini adalah asam kuat. Ketika dalam bentuk larutan, akan terurai sempurna, menjadi H+, dan Cl-. Maka ini termasuk elektrolit kuat, sehingga lampunya menyala terang, dan terdapat banyak gelembung. Yang ketiga, larutan CUNH2 dua kali. Ini adalah urea, sehingga tidak terurai menjadi ion-ionnya, berarti non-elektrolit. Maka lampunya akan mati, dan tidak ada gelembung. Kemudian dapat kita simpulkan di sini. Yang pertama, larutan pertama. Di sini ada perubahan ampermeter, berarti lampunya menyala, dan ada gelembung gas. Apakah ini elektrolit lemah atau kuat? Kita bandingkan pada larutan ketiga. Pada larutan ketiga, skala ampermeternya itu lebih kecil daripada larutan pertama. Artinya apa? Artinya, larutan pertama itu lampunya lebih terang daripada larutan ketiga. Berarti dapat kita pastikan, larutan pertama ini adalah HCl. Kemudian larutan kedua. Di sini tidak ada perubahan skala ampermeter, berarti lampu mati, dan tidak ada gelembung. Dapat dipastikan, ini adalah CUNH2 dua kali. Kemudian larutan ketiga, lampu menyala lebih reduk tapi daripada larutan pertama. Berarti ini adalah H2CO3. Ini kesimpulan poin A. Yang B, gambarkan diagram uji daya antar listrik. Ketiga larutan ini saat elektrodanya dihubungkan dengan lampu. Kita ke larutan pertama, yaitu HCl. Ini berarti kan nyala lampunya terang, dan juga gelembungnya banyak. Di sini terdapat elektrode yang dihubungkan. Kemudian ada lampu di sini. Lampunya menyala terang, dan juga di sini ada banyak gelembung gas. Kemudian ke larutan kedua, yaitu CUNH2 dua kali. Ini kanan elektrolit ya, sehingga lampu mati dan tidak ada gelembung. Lalu larutan ketiga, yaitu H2CO3. Di sini lampunya menyala, tapi tidak seterang poin pertama. Kemudian ada gelembung, tapi sedikit. Karena sifatnya adalah elektrode lemah. Ini kesimpulan poin B. Oke, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.